Kekalahan atas Vietnam dengan skor 2-0 ternyata membuat Sintayong merasa terpukul. Dia merasa kecewa terhadap permainan Timnas Indonesia. Ya, walaupun sebenarnya Timnas mampu memenangkan Ropal Sheshen, tetap saja penyelesaian akhir akan terus menjadi masalah. Ini yang membuat sebenarnya Sintayong sangat kecewa. Namun kita lupakan sejenak, Piala FF menyongsong evaluasi baru bagi PSSI serta pelatih Timnas Indonesia dan juga pemain Timnas Indonesia. Ya, ada sosok yang memang mengejutkan. Media Vietnam mengatakan bahwa sebenarnya Par Hangzhou akan menjadi pelabuhan baru bagi Timnas Indonesia. Dilansir dari dongbao.com mengatakan bahwa sebenarnya Par Hangzhou ingin sekali untuk bisa berkolaborasi dengan sosok pelatih Indonesia yaitu Sintayong. Diketahui Par Hangzhou memang akan habis kontraknya bersama Vietnam usai Piala FF ini. Ya, walaupun berbapa laga terakhir, kedua pelatih ini menunjukkan kepanasannya dalam berhubungan antarkomunikasi, tetapi mereka sebenarnya adalah adik kakak yang baik. Ini dibuktikan dari beberapa ciotan dari Par Hangzhou. Ya, saya akui bahwa kami memiliki rivalitas, tetapi ketika di luar lapangan, kalian bisa lihat bahwa kami adalah adik kakak yang baik. Itu membuktikan bahwa sebenarnya mereka hanyalah rivalitas di atas lapangan. Di luar itu, mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh sebab itu, wajar saja jika dirinya saat ini membangun relasi dengan Coach Sintayong. Apakah ini menjadi indikasi bahwa Par Hangzhou akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia? Diketahui saat ini memang benar. Berita dongbau mengatakan bahwa PSSI saat ini sedang menjajaki berberapa pendukung LN Timnas Indonesia, terkhusus di pengembangan sepak bola. Hal ini dikhususkan untuk direktur teknik yang ingin membantu Indra Saksuryanti. Oleh sebab itu, wajar jika Par Hangzhou menjadi salah satu calon dari pelatih Timnas Indonesia. Ya, ini menjadi hal bagus. Kita tunggu saja. Semoga Par Hangzhou bisa berkolaborasi dengan Coach Sintayong untuk Timnas Indonesia lebih prestasi. Kontrak Par Hangzhou langsung habis. Kemudian digadang-gadang ke Korea Selatan juga tidak menemui titik terang di Timnas U23. Tentu sebagian menurut kalian, apakah kalian setuju jika Par Hangzhou bergabung bersama Timnas Indonesia dan berkolaborasi bersama Sintayong? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.